Hai, happy weekend. Baik, dalam segmen ini kami telah merekat sejumlah informasi menyambut bulan suci Ramadan. Dan mumpung banyak energi ya kan nih sebelum puasa, habis gajian pula ya kan. Weekend ini pas banget nih ya buat berbelanja kebutuhan Ramadan. Nah, pastinya putas perbelanjaan juga rame banget nih, PIK. Pasti, penuh ya kan, parkiran susah. Tapi buat kamu nih yang mau hunting busana muslim, buat momen spesial kayak guber, kan banyak tuh pasti guber nanti. Terus, lebaran juga boleh dari sekarang. Kayak temen kita nih, Nadia Soekarno yang lagi ada di Muslim Fashion Festival 2019. Ya, Nadia udah borong baju apa aja nih. Kasih tau kita dong. Ini buat mama saya yang ini kali ya. Ini sama ini deh, saya ambil. Ya, logis langsung. Dibungas ya, tapi bayarannya nanti. Oke, makasih banyak ya ibu. Eh, Esther, Tommy, dan Topik, aduh maaf banget nih saya malah lagi sibuk belanja. Karena kebetulan saya tuh lagi nyari baju buat saya pakai dan keluarga saya pakai pada saat lebaran atau pada saat idul fitri nanti. Makanya saya senang banget, saya sekarang lagi berada di Muslim Fashion Festival Indonesia 2019. Dimana disini banyak sekali ada baju muslim yang lagi tren dipamerkan disini. Tadi saya udah sempat keliling-keliling di Hall JCC Senayan. Ini saya tertarik banget untuk menggunyungi dan memborong baju-baju yang ada di stand ini. Kenapa? Karena mungkin kalau biasanya pada saat lebaran nanti banyak yang memilih bajunya tuh baju casual ya. Warna-warna pastel ataupun yang motifnya memang polos. Tapi pada tahun ini saya memang ingin apa ya, menimbulkan sesuatu yang berbeda. Ini seperti yang saya pakai. Ini memang menggunakan brokat Korea dan juga payetnya ini dari Jepang yang menimbulkan efek glamour juga kalau kata ibu yang punya stand ini. Dan tadi saya juga udah beli untuk orang tua saya, untuk mama saya. Tapi mungkin disini hanya untuk perempuan. Nah, mungkin disini ada juga nih yang nanya. Ada nggak sih baju untuk anak kecil, anak perempuan, anak laki-laki, ataupun untuk laki-laki yang mau beliin pacarnya, suaminya, atau kakaknya. Nah, kita bergeser sedikit ke sini. Jadi di belakang saya, iya, apa namanya? Di belakang saya ini ada stand khusus untuk menjual anak-anak. Ada untuk anak laki-laki, ada untuk anak perempuan juga. Nah, ini kisarannya memang seharga 100 sampai 200 ribu rupiah. Dan kalau dilihat memang motifnya ini tidak seglamer yang saya pakai. Karena memang kalau untuk laki-laki ataupun untuk anak-anak, kebanyakan yang dijual di Muslim Fashion Festival Indonesia 2019, kebanyakan yang polos-polos atau yang casual. Nah, berbicara soal acara MuFest 2019, ini memang digelar yang terakhir kalinya. Pertama kali ini pada tanggal 1 Mei 2019 untuk pada tahun ini. Jadi di sini tuh banyak banget yang dipamerkan. Totalnya ada ratusan desainer. Sehingga di sini juga ada ratusan booth-booth yang memamerkan baju Muslim. Trend untuk tahun ini. Dan diramaikan juga nih, tadi saya udah sempat lihat, ada beberapa artis yang memang mempunyai usaha busana Muslim. Ada seperti Cudmei Rizka, ada juga Marini Zumarni, yang turut meramaikan dan menjual busana Muslimnya di acara MuFest 2019. Nah, talking about Muslim Fashion Festival Indonesia 2019, di sini acaranya tuh udah banyak, gak cuma ada pameran, tapi sekarang tuh lagi berlangsung ada press conference. Dan nanti pada pukul setengah 2 siang, ada talk show bersama dengan Bekraf by Deputy 2. Dan nanti juga akan ada fashion show nih yang digelar 2 sesi. Yang sesi pertama itu pada pukul setengah 5 sampai setengah 6 sore, ada brand dari Pura, ada Puru Kambera, terus juga ada dari Esme. Dan untuk nanti malam pada pukul setengah 7 sampai setengah 8 malam, itu ada dari beberapa desainer yang memang terkenal, salah satunya adalah Ivan Gunawan. So, because this is the last day, make sure you won't miss it. Karena di sini ada banyak sekali baju-baju yang oke, yang kece-kece banget untuk siap nanti dipakai pada saat lebaran atau selama bulan Ramadan. Dan di sini juga ada banyak yang ditawarkan, ada diskon-diskon juga nih, pasti perempuan ini suka banget nih diskon-diskon. Nah acara ini sampai pukul 9 malam, jadi masih ada waktu sekitar 9 jam lagi untuk mikir-mikir, hmm kira-kira di sini mau beli apa ya, naik apa ya, atau ngajak siapa. So, saya tunggu ya, Esther, Tommy, dan Taufik. Kembali ke studio.